Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut bakal bergabung ke Partai Golkar setelah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sinyal Gibran bergabung dengan Golkar menyeruak setelah putra sulung Presiden Joko Widodo menghadiri halal-bihalal Partai Berlambang Pohon Beringin di Solo, Sabtu, 27 April 2024. Meski demikian, Gibran membantah kehadirannya adalah sebuah sinyal dirinya bakal bergabung dengan Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Menurut Gibran, ia hadir karena diundang DPD Golkar Solo. Dalam acara itu, sejumlah pimpinan parpol di kota Solo hadir, seperti dari Gerindra, PSI, PPP, PAN, PKB, Demokrat, Perindo, Gelora, dan PDIP. Sesaat setelah Gibran pamit meninggalkan acara, Wakil Wali Kota Solo sekaligus Sekretaris PDIP Teguh Prakosa sampai di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!